Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, welcome back disini neng, alur cerita yang neng akan bahas kali ini berjudul The Invisible Boy. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share, yuk ah. Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Michelle berasal dari Itali yang akan pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Michelle memiliki uang sebesar 50 euro, di mana ia berencana ingin membeli sebuah kostum untuk pesta sekolah. Di kelas, Michelle duduk di belakang cewek yang ia taksir bernama Stella. Tidak lama kemudian seorang polisi wanita bernama Jopana datang, ia adalah ibu dari Michelle. Jopana menyampaikan berita tentang murid yang hilang, ia meminta semua anak agar melapor polisi jika mereka mendengar informasi apapun mengenai dua teman sekelas mereka yang hilang. Setelah ibunya meninggalkan kelas, tiba-tiba hidung Michelle mengeluarkan darah sehingga ia pun pergi ke kamar mandi. Di sana beberapa anak yang selalu membuli Michelle, memelak Michelle agar menyerahkan seluruh uang yang ia miliki. Michelle lalu pulang ke rumah dengan patah hati karena seluruh uangnya telah diambil. Michelle yang memiliki sedikit tabungan tetap ingin membeli kostum dengan uang simpanannya. Ia lalu pergi ke toko rongsok dan mencari kostum superhero. Penjaga toko kemudian memberinya kostum yang jelek, ia berkata jika kostum tersebut adalah kostum superhero dari Cina. Michelle sebenarnya tidak menyukai kostum tersebut, namun karena uang yang ia miliki pas-pasan akhirnya ia pun membelinya. Ibu Michelle tiba di rumah, ia melihat Michelle sudah memakai kostum, namun ia tidak mau pergi ke pesta sekolah karena menurutnya kostum tersebut membuatnya terlihat bodoh. Ibunya meyakinkan jika Michelle terlihat keren, ia pun menyuruh Michelle untuk bersenang-senang di pesta sekolah. Di sana Michelle menikmati pesta bahkan dia berbicara kepada Stella, cewek pujaannya. Namun tiba-tiba anak-anak pembuli menyalakan video Stella yang sedang berjalan-jalan di luar dan video tersebut ditemukan di ponsel milik Michelle, di mana Michelle selama ini telah men-stalking Stella. Michelle yang merasa malu pergi ke kamar mandi dan mengunci dirinya di sana. Semua anak-anak menggedor-gedor pintu dari luar, mereka meminta Michelle membuka pintu. Michelle benar-benar merasa frustasi, ia mengucapkan permohonan agar ia bisa menghilang, kemudian lampu pun mati. Michelle lalu loncat dari jendela kamar mandi dan ia segera pulang ke rumah. Keesokan harinya Michelle terbangun karena gonggongan anjingnya. Michelle kemudian pergi ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Di saat ia bercermin di kaca, Michelle begitu terkejut karena ia hanya melihat jubah mandi serta sikat giginya saja. Michelle lalu menanggalkan jubah mandinya. Ibunya pun datang ke kamar Michelle, ia benar-benar tidak bisa melihat Michelle. Ia pun mencari keberadaan Michelle. Kemudian Michelle dengan cepat menuliskan, jika ia pergi ke sekolah lebih awal, ia menaruh kertas tersebut di atas kasur hingga jauh panah membacanya. Masih merasa kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan, Michelle menutup seluruh bagian tubuhnya dan pergi ke sekolah. Dari jauh Michelle melihat Stella di sana, Michelle juga melihat anak yang sering membulinya, ia berencana untuk memberinya pelajaran. Michelle melepas seluruh pakaiannya dan berjalan tanpa sehelai benang pun. Di dalam kelas, Michelle mengambil tembakan penbosip pembuli dan menembakannya ke papan tulis hingga ia didispensasi oleh sekolah. Michelle kemudian pergi ke locker cewek dan melihat cewek-cewek berganti baju. Tanpa disangka, sebuah handuk terlempar ke arah Michelle hingga terlihat bentuk tubuh dan membuat semua cewek penasaran. Tiba-tiba kekuatan Michelle mulai memudar dan membuatnya terlihat kembali. Semua cewek pun berteriak saat mereka melihat Michelle yang tidak menggunakan apapun. Di hari berikutnya, seorang psikolog bernama Basili memberikan pendidikan tentang kesehatan mental. Karena dua orang teman sekelas Michelle kabur dari rumah, sehingga bagi Basili begitu penting untuk mengetahui pemikiran dari anak-anak remaja. Tidak berselang lama, tangan Michelle mulai bersinar dan tiba-tiba tangannya pun menghilang. Untungnya jam pelajaran telah usai, sehingga Michelle segera berlari sebelum orang-orang melihat dirinya menghilang. Michelle tiba di rumah dengan menutupi seluruh bagian tubuhnya. Di sana ia melihat adik perempuannya bernama Candela sedang berada di kamarnya. Dengan mengarah ke tembok, Michelle menyuruh Candela untuk pergi dari sana, namun Candela malah merasa curiga. Ia pun berpura-pura menutup pintu seolah-olah ia sudah pergi. Michelle yang tidak tahu Candela masih berada di sana, mulai membuka penutup mukanya. Dan saat Michelle berbalik, Candela pun berteriak takutan karena ia tidak bisa melihat Michelle. Michelle segera menenangkan Candela, ia berkata jika ini adalah hanya kostum yang memberinya kekuatan seperti superhero. Sementara itu di kantor polisi, Basili beserta Giovanna menginvestigasi anak-anak remaja yang hilang. Giovanna bersikuku jika kemungkinan anak-anak remaja tersebut telah diculik. Namun Basili beranggapan anak-anak remaja tersebut dalam masa mencari jati diri, sehingga mereka sering kabur dan hal itu wajar untuk para remaja. Ketika Giovanna kembali ke rumah, Michelle masih tak bisa terlihat. Giovanna kemudian menelfan seseorang. Ia mengungkapkan fakta bahwa Michelle sebenarnya adalah anak adopsi. Mendengar hal itu, Michelle begitu sakit hati. Ia lalu pergi dari sana. Di saat duduk di ayunan tanpa diduga Stella datang menghampirinya, ia berpikir jika Michelle adalah hantu. Namun meskipun begitu, Stella tak merasa takut. Ia malah mengajaknya untuk berteman. Michelle membuat emoji senyum untuk berkomunikasi dengan Stella. Mereka pun memutuskan akan bertemu kembali nanti. Setelah Stella pergi, Michelle melihat seorang pria asing menatap dirinya. Meskipun tubuh Michelle masih tak terlihat. Pria tersebut lalu berjalan dengan menggunakan tongkat yang menyatakan bahwa pria itu buta. Di malam hari, Michelle mendatangi rumah Stella. Stella begitu senang memiliki teman yang tidak terlihat wujudnya. Mereka pun lalu berciuman. Akan tetapi kekuatan Michelle kembali memudar. Michelle pun segera kabur sebelum Stella melihat wajahnya. Stella sedang berada di ruangan gimnastik sendirian. Tiba-tiba jarum kecil menusuk punggungnya hingga membuatnya pingsan. Di rumah, Michelle memutuskan akan memberitahu Stella tentang kekuatannya yang bisa menghilang. Michelle lalu pergi ke tempat gimnastik bersama anjingnya. Saat ia tiba di sana, ia melihat seorang pria yang menggunakan topeng sedang mengangkat tubuh Stella. Michelle pun berkelahir dengan pria itu dan anjingnya menggigit tangan pria tersebut. Meskipun begitu, pria bertopeng berhasil kabur dengan membawa Stella. Polisi segera datang di tempat kejadian perkara. Mereka menyadari bahwa para remaja tidaklah kabur, melainkan mereka diculik. Di tempat lain, Stella mulai sadar. Ia tengah berada di suatu tempat yang asing dengan beberapa kabel menempel di kepalanya. Ternyata, Basili adalah orang yang telah menculik para remaja. Mereka melakukan sebuah percobaan lalu mengirimnya ke dalam ruangan. Dua orang teman yang sebelumnya menghilang juga berada terkurung di sana. Di hari berikutnya, Michelle sedang menyendiri di pantai. Tiba-tiba pria buta mendatangi Michelle. Anehnya, pria buta itu mampu menjawab semua pertanyaan sebelum Michelle bertanya. Ternyata, pria itu bisa membaca pikiran orang lain. Michelle pun bertanya siapakah dia. Ia menjawab namanya adalah Andrej dan ia adalah ayah Michelle. Michelle tidak percaya dan menganggap pria buta itu sedang berbohong. Andrej pun mulai bercerita. Ia sebelumnya adalah pria normal berasal dari kota kecil di Rusia. Hingga suatu hari ledakan nuklir menghantam kota mereka dan radiasinya membunuh banyak orang serta membuat perubahan permanen kepada orang-orang yang bertahan hidup. Hal itu membuat DNA mereka bermutasi dan memiliki kekuatan unik seperti bisa terbang, telepati, tubuh tak terlihat, dan lainnya. Orang-orang tersebut diberi nama orang-orang spesial dan mereka dibawa ke perkemahan militer yang disebut divisi untuk dijadikan senjata. Divisi tersebut memanfaatkan kekuatan orang-orang spesial melebihi kapasitasnya. Di saat orang spesial terus menggunakan kekuatannya, maka mereka akan menjadi lemah. Efek samping yang lain adalah orang-orang spesial tersebut tidak dapat memiliki keturunan kecuali Andrej dan istrinya. Hal itu menjadi keajaiban karena ibu Michelle bisa memiliki bayi dan bayi tersebut adalah bayi spesial. Di saat Michelle lahir, mereka mencoba membawa Michelle pergi, sehingga orang tua Michelle memutuskan untuk kabur dan mereka pun berhasil keluar. Namun orang-orang divisi tidak terima, mereka mengejar Andrej serta istrinya untuk mengambil Michelle. Ayah Michelle bisa membaca pikiran orang lain, sementara istrinya memiliki kekuatan bisa menghilangkan diri. Andrej berhasil melarikan diri bersama Michelle, namun istrinya terbunuh. Andrej tahu jika Michelle tidak akan aman bila bersama dirinya, sehingga ia menaruh Michelle kecil di depan rumah Giovanni setelah membaca pikiran Giovanni dan yakin bahwa Giovanni adalah orang baik. Sekarang orang-orang di divisi mengetahui bahwa si anak spesial tinggal di sebuah kota di Itali, sehingga mereka menculik remaja-remaja dan mengetes jika saja mereka adalah remaja spesial. Setelah mendengar cerita tersebut, Michelle masih shock dan hampir tidak percaya. Namun Andrej berkata, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berbicara, karena seorang pria di sebelah mereka menganggap Andrej adalah orang yang mencurigakan dan ia akan menelpon polisi. Andrej kemudian memberikan Michelle sebuah kostum yang bisa menghilang bersama dengan tubuhnya. Setelah itu, Andrej menghapus memori pria tersebut dan tidak lama kemudian polisi datang bersama Basili. Di sana, Giovanni mengungkapkan jika Michelle adalah anak adopsi, hingga membuat Basili percaya kemungkinan Michelle adalah orang spesial. Basili lalu menawarkan untuk mengantar Michelle pulang. Tiba di rumah, Michelle melihat tangan Basili terluka, di mana anjing Michelle menggigitnya saat menculik Stella. Michelle kemudian mencoba untuk kabur, namun Basili sudah mengunci semua pintu. Michelle kemudian membuka seluruh pakaiannya dan menghilang, sehingga Basili tidak bisa melihat dirinya. Di jalan, Michelle melihat Ivan, salah satu remaja yang juga sering membulinya, sedang duduk di atas motor. Michelle duduk di belakang dan meminta Ivan agar segera pergi dari sana. Ivan yang ketakutan mengikuti perintah Michelle. Saat mereka tiba di tempat yang aman, Michelle mengungkapkan jati dirinya, serta memberi tahu tentang teman-temannya yang diculik oleh Basili. Sementara itu, Stella dan teman-temannya melihat ventilasi di atas atap. Mereka saling membantu satu sama lain, dan Stella berhasil keluar dari sana. Stella pun bersembunyi dari para penjaga, kemudian naik ke atas dan mencari lampu besar. Stella percaya bahwa teman yang tak terlihatnya sedang mencari dirinya. Ia lalu membuat emoji senyum menggunakan lampu besar dan mengarahkannya ke langit. Michelle melihat cahaya tersebut, ia yakin Stella sedang memberinya petunjuk. Michelle dan Ivan pun mengikuti arah lampu itu, namun setiba di sana Stella ditangkap kembali oleh penjaga. Ivan merusak gerbang listrik menggunakan tembakan paintball-nya, agar Michelle bisa masuk ke dalam. Di sana, Michelle melihat Basili sedang memonitor Giovanna dan André yang sedang mencari keberadaan Michelle. Michelle pergi ke tempat Stella dikurung. Michelle memukul pingsan dan menakut-takuti penjaga agar membuka pintu ruangan. Setelah teman-teman keluar, Michelle memasukkan para penjaga ke ruangan tersebut. Michelle kembali mengungkapkan jati diri yang sebenarnya kepada teman-temannya, hingga membuat mereka terkejut. Para cowok ingin segera pergi dari sana, namun Stella meminta agar menyelamatkan pria tua yang terkunci di sebuah ruangan. Stella dan Michelle lalu pergi untuk menyelamatkan pria itu, tapi ternyata Stella membawa Michelle ke tempat penjaga dan ia menodongkan senjata ke arah Michelle. Tiba-tiba Stella pingsan dan pria tua di belakangnya mulai berbicara. Pria tua tersebut memiliki kekuatan untuk mengontrol pikiran orang lain. Ia telah mengontrol Basili serta Stella agar membawa Michelle kepadanya. Ia lalu memanggil kapal selam dan memasukkan Michelle serta Stella ke sana. Mereka pun lalu dibawa oleh para penjaga ke dalam laut. Andrej dan Giovanna tiba di tempat tersebut. Mereka pun bertemu Ivan di sana. Gedung itu sudah di waktu untuk diledakkan dalam beberapa detik. Mereka segala menyelamatkan dua remaja laki-laki beserta Basili yang berada di dalam ruangan. Andrej membaca pikiran Basili dan ia tahu jika seseorang telah mengontrol pikirannya. Kemudian mereka semua segera keluar dari gedung tersebut yang akan meledak. Di dalam kapal selam, Michelle sadar ia memiliki kekuatan telekinesis dan mulai mengobrak abrik tempat itu. Menggunakan kekuatannya, Michelle mampu melumpuhkan semua orang serta menyelamatkan dirinya dan Stella. Mereka akhirnya kembali ke permukaan di mana semua orang telah menunggu dirinya. Michelle membuat dirinya tak terlihat di depan orang-orang tersebut dan ia sengaja memamerkan kekuatannya. Andrej berkata kepada Michelle jika ia harus menghilangkan ingatan orang-orang di sana karena jika tidak divisi akan mencarinya lagi. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Michelle pun mematuhinya. Andrej melanjutkan ia akan kembali setelah menghapus ingatan dari orang-orang tersebut. Di hari selanjutnya, kehidupan berjalan normal seperti biasa. Scene berganti di sebuah tempat di Rusia di mana ibu Michelle yang dikira sudah meninggal ternyata waktu itu hanya terluka. Karena sebenarnya ia mampu mengalahkan divisi dan ia sekarang menjadi pemimpin. Ternyata dulu Andrej kabur bersama dua bayi kemarnya menjaga memberitahu ibu Michelle jika Natasha berada di suatu tempat di Morokok. Dan film pun... Udahan... Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan haturnuhun. Yuah, ye boy! Hai, yaa wjih! Hai, yaa wjih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.